Halo guys selamat sore dan selamat bersantai kembali lagi sama gua ipang di video kali ini gua akan membahas tips dan trik buat para gamers yang low budget yang belum bisa beli apa ya laptop gaming atau apalah alat nama alat perangnya PC gaming yang paling enggak kalian harus beli sekitar harga lima jutaan ke atas lah caranya cukup mudah juga kalian cuma butuh upgrade untuk RAM dan prosesor kalian ini gua pakai oke Toshiba Windows 7 64 bit RAM 2GB Intel Core 2 Duo ini gua pakai Toshiba satelit L510 kemarin gua udah coba mau install game PUBG buat game PUBG Mobile aja nggak bisa apalagi yang ini yang bagi PC nggak kuat nggak kuat lah ini butuh kalau yang yang PUBG PC itu butuh RAM 8GB minimal terus prosesornya Intel i5 atau i7 ini kalau yang ini kalian bisa main 6GB dan kalian bisa can use all the following program and you want to install the following program to make change to this computer yes you're unable to install because you don't have 3GB of RAM minimal nya harus 4GB jadi kalian bisa main PUBG Mobile langsung saja gua kasih tahu ini guys ramnya kemarin gua beli di shopee kagetnya sekitar berapa ya 300ribuan lah short dim tdr3 4gb pc 1600mhz RAM ini gua beli yang 16ic kan ada juga yang 8ic tuh kalau Toshiba L510 gitu makanya yang 16ic Oke langsung kita bongkar aja gimana nih wadaw wadaw Oke nih bubble wrap gua beli vegan guys soalnya garansi seumur hidup jangan beli yang abal-abalah takutnya ntar kecewa nih gua beli yang 16ic kelihatan enggak sih guys yang platinum ini kan depan di sini platinum gitu kalau beli ini kayaknya khusus Toshiba atau gimana gimana kurang tahu juga sih intinya gua beli yang 16ic ntar gua bongkar baju dimana nih oke dapet nih ini n8 disini 8 ddr3 ddr3 4 kalau ddr3 L itu yang buat laptop baru soalnya 1,3 volt kalau punya gua laptopnya 1,5 volt laptop lama oke langsung saja kita bongkar coba kita ganti ini pantatnya laptop ini obengnya aman obeng oke 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 jadi bagian RAM tuh di bottomnya Iris bottom laptop bokong 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 angkat sih kan serah lu dah nih anjir tarbus ini ini lihat aja bukanya ini sebelumnya ya guys bulatnya nah ini RAM ya guys nah ini RAM ya guys sama kan ya nah ini RAM ya guys ini ini RAM 2GB ini RAM 2GB oke kita lepas caranya ini 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 di tekan dulu ke bawah ke bawah ini nya nanti ke atas sendiri ini tuh ini 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 RAM RAM 2GB ini ini RAM RAM 2GB ini oke ini mau gue taruh di bawah oke langsung saja kita pasang guys grade RAM oke udah pause terus sudah ini ini udah upgrade RAM coba dah kita cek ini ini udah upgrade RAM coba dah kita cek ini ini udah 3.8 bagus 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 apaan sih ini oke coba deh coba kita install gamenya oke 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 guys sudah sekarang udah bisa masuk ke Tenzin Gaming Body tapi kok masih berat belum nambah RAM oke bisa udah tunggu prosesnya oke nah let's go oke guys kita dikit kit and trick buat laptop kalian bisa lihat bisa nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge ini berhubungin ini proses installnya lumayan lama ini sekitar lima atau enam kali gitu jadi itu sekian dululah untuk untuk ganti link downloadnya bisa lihat kalian bisa kalian lihat di website ini yang pasti buat kalian yang subscribe dan subscribe dan subscribe dan di video lagi oke thank you and ciao ya